Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara membuat website pembelajaran menggunakan Google Site Google Site adalah sebuah aplikasi untuk membuat website yang menarik, interaktif dan fleksibel Google Site ini memiliki tampilan yang sangat bagus dan mudah untuk diakses baik melalui HP maupun laptop dan untuk membuat website pembelajaran menggunakan Google Site ini tidak perlu menguasai coding tinggal drag and drop seperti kalau kita mengetik menggunakan Microsoft Word bagaimana cara membuatnya, simak terus video ini hingga selesai tapi sebelumnya, like, komen dan subscribe untuk membuat website pembelajaran menggunakan Google Site yang pertama kita buka dulu browsernya kebetulan saya menggunakan aplikasi Google Chrome kemudian pastikan Bapak Ibu sudah login ke dalam Google ini bisa dilihat di bagian pojok kanan atas ini jika terdapat profil dari akun kita maka berarti sudah login ke dalam Google kemudian di sebelah kiri dari akun kita ini terdapat Google App atau sering disebut dengan istilah titik sembilan ini kita klik di bagian Google App ini kita bisa melihat bahwa ada bermacam-macam aplikasi yang diciptakan oleh Google ada Classroom, ada Gmail, ada Meet, Drive, dan seterusnya karena kita ingin membuat website menggunakan Google Site disini kita tinggal mencari saja untuk aplikasi site nah ini kita sudah mendapatkan aplikasinya di sebelah sini kita klik pada icon ini kemudian akan ditampilkan halaman Google Site di bagian bawah terdapat recent site ini adalah website yang pernah kita buat nanti akan ditampilkan di bagian bawah sini kemudian di bagian atas terdapat beberapa pilihan ini ada start new site kemudian ada template gallery pada template gallery disini kita bisa membuat website menggunakan template yang sudah disediakan oleh Google jadi kita tinggal mengganti tulisannya saja seperti kita bisa membuat web tentang kelas kemudian web tentang club atau web tentang student portfolio menggunakan template ini kita bisa membuat website dengan mudah dan cepat tetapi kalau kita ingin membuat web sesuai dengan yang kita inginkan maka kita pilih yang blank saja kita klik pada bagian blank ini kemudian akan ditampilkan halaman dashboard jadi inilah halaman dashboard pada Google Site di bagian atas ini kita bisa menuliskan nama website yang akan kita buat ini kebetulan saya mengajar mapel PKWU maka untuk untitled site ini atau judul website ini saya ketik mapel saya misalnya prakarya dan kewirausahaan kemudian di bagian bawahnya ada header kita juga bisa mengganti tulisan yang ada di header ini misalnya prakarya dan kewirausahaan seandainya tampilan pada judul ini kurang sesuai kita bisa mengaturnya seperti ini kalau misalkan tidak cukup kita bisa menambahkan panjangnya tinggal kita drag saja ini ke bagian kanan sehingga pas seperti ini bentuknya kemudian di bagian ini masih di dalam banner atau header ini kita bisa menambahkan atau mengganti gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan perintah disini ini kita klik pada change image untuk mengganti gambar header nya kemudian kalau misalkan kita sudah memiliki gambar sendiri kita bisa mengupload ke dalam bagian header ini atau kita juga bisa membuat atau memilih header yang sudah disediakan oleh google site untuk ditampilkan di website kita saya coba milih yang sudah ada saja kita klik pada select image kemudian akan ditampilkan beberapa gambar kita bisa memilih salah satu coba kita geser ke bawah nah ini misalnya saya akan menampilkan gambar yang ini kita klik saja kemudian kita klik select maka gambar yang tadi sudah kita pilih akan ditampilkan di header ini kemudian di dalam google site di sebelah atas ada beberapa tombol ini untuk pengelolaan google site kita ini terus ke sebelah kanan juga ada beberapa alat ya ada insert, ada page, ada theme insert ini fungsinya adalah untuk menyisipkan objek yang ada ke dalam google site kemudian page ini fungsinya untuk membuat halaman atau untuk membuat menu sedangkan theme ini adalah untuk mengubah tema secara keseluruhan baik warna ukuran huruf jenis huruf dan seterusnya nah misalnya untuk theme ini ada bermacam-macam bentuk ya ada yang bernama simple ada aristotel ada diplomat, patient dan seterusnya misalkan saya akan memilih theme yang impression ini saya klik akhirnya seperti ini ini hasilnya misalkan diganti yang theme yang lain maka langsung berubah bentuknya seperti ini saya pakai yang impression saja kemudian setelah kita sudah selesai dalam membuat header bagian berikutnya adalah kita akan membuat kerangka dulu pada media pembelajaran yang akan kita buat ini misalnya halaman nya atau menu nya ini yang pertama akan kita buat yang sudah ada adalah menu home nanti akan muncul di sebelah kiri sini menu home nya kemudian kita akan menambahkan menu baru atau halaman baru caranya cukup di klik pada tanda plus yang ada di bagian bawah ini kita klik kemudian pada tampilan new page ini kita bisa mengetikkan nama halaman nya atau menu nya misalkan yang kedua itu profil kemudian kita klik pada dan akan muncul profil sebelah atas ada home ada profil kemudian yang akan kita buat selanjutnya setelah profil adalah misalnya presensi kita tambahkan lagi pada halaman ini kita ketik presensi sudah muncul presensi ditambahkan lagi misalnya materi kemudian kita buat lagi setelah materi ada video kemudian ada evaluasi atau penilaian nah misalnya kita sudah membuat halaman seperti ini atau menu seperti ini kemudian ini kita akan membuat lagi submenu jadi nanti pada halaman materi ini di dalamnya akan kita buat menu lagi karena materi yang akan kita tambahkan ke dalam website pembelajaran ini ada banyak ya maka kita bisa menambahkan beberapa submenu atau subhalaman yang ada di bagian materi ini misalnya ini tadi sudah saya siapkan yang pertama adalah materi ini karakteristik kewirausahaan ini saya bikinkan untuk submenu kita klik dulu materi kemudian kita tambahkan submenu di dalam materi ini atau subhalaman di dalam materi ini caranya di sebelah kanannya ada titik 3 ini kita klik saja terus akan ditampilkan shortcut nah kita tinggal mengklik pada add subpage nah ini untuk menambahkan subhalaman kita klik kemudian kita masukkan tag yang tadi sudah kita siapkan ya karakteristik kewirausahaan kemudian kita klik down nanti akan muncul sebuah menu baru yaitu karakteristik kewirausahaan di dalam materi ini terus yang kedua kita akan menambahkan satu lagi subhalaman yaitu ini perencanaan usaha keracinan dengan inspirasi budaya non-benda kita klik di bagian materi lagi terus klik pada add subpage kita ketik sesuai dengan judul yang sudah kita siapkan tadi perencanaan usaha keracinan nah dibuat begini saja kemudian kita klik pada down ini akan muncul subhalaman seperti ini nah nanti bapak ibu bisa menambahkan materi-materi yang lain misalkan bapak ibu sudah memiliki materi pelajaran selama setahun maka nanti judul-judulnya bisa ditambahkan di bagian bawah ini sehingga website ini nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah selama satu tahun mungkin ini dulu tutorial kali ini tutorial berikutnya yang lebih jauh lagi tentang google site nanti akan kita bahas di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati